Hai, selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, saya Kak Rose, hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana Dan kita akan sama-sama menemani Anda semua di acara Rupi No Secret Baik, kita kepojokan dulu ya Untuk membahas berita apa yang menjadi highlight kita hari ini, berita hot Baiknya datang dari dunia nyata, momen dari dunia maya Oke, ini kategorinya dunia apa ya? Dunia nyata apa dunia maya? Ya, dunia nyata harus ya, tapi kemudian viral karena diunggadi melalui konten Youtube ya Tapi ini konten Youtube-nya kakaknya, eh keluarganya Rizky Bilar Lagi-lagi mengenai Rizky Bilar, masih belum selesai Ini viral soalnya ya, kita bahas ya Sebetulnya udah di-upload 2 hari yang lalu, tapi baru viral hari-hari ini lah gitu Atau kemarin deh, sampai ada artikel Tak terima, Rizky Bilar disebut bangkrut, ayah pamer BPKB mobil-mobil mewah Mobil-mobil mewah catat, bukan cuma satu, iya kan gitu ya Jadi, ini kan banyak, oh iya muncul ya gara-gara kan ada himbauan Supaya kalau pelaku ini tuh jangan tampil di TV apalah segala macam Jadi orang pada, oh langsung deh ya, langsung berubah kehidupan ya Itu rumah ternyata masih kontrak, oh mobilnya kasih sewa gitu kan Ini keluarganya klarifikasi, bukannya sombong mata keluarganya Ini hanya klarifikasi, coba kita lihat seperti apa sih klarifikasinya berikut ini Sampai harus klarifikasi ya Kalau aku mau cuek ngapain klarifikasi ya Gitu kan Ya kali ada yang duduk gitu karena emang waktu itu pernah ada yang buat konten doang Buat kan biasa gitu ya, tapi kalau punya sendiri emang ada ya kan Rumah juga ya gak salah netizen bilang itu ngontrak Emang ngontrak tapi udah beli, mau dibangun Ya itu cuma ulang lengkap aja informasinya Tapi apa pandangan netizen juga berikut Tapi pertanyaannya, masih ada masalah ya kan Kenapa BPKB semua sama bapaknya ya bukan istri yang pegang, maaf kalau salah Mungkin dipinjem untuk buat konten ya kan Kalau ditunjukin, kalau dia yang pegang istrinya kan gak bisa ditunjukin ya kan Yang berikutnya Aku BPKB ku siapa yang pegang, dimana BPKB ku Oh belum lunas, oke lanjut Kok bisa surat-suratnya sama keluarga Bilar katanya gitu Iya itu sama ya berarti ya, pinjem, pinjem kali Empeduh kalau udah pecah kena hati pahitnya Walaupun dicuci tetap pahit seperti itu, penyakit hati susah banget sembuh Sabar Bilar katanya gitu Lagi berikutnya Kalau dibacanya gimana ya Keluarga Bilar punya usaha semua Bapaknya masih aktif kerja di Medan Ibunya jualan rendang, dua kakaknya punya toko emas Kakak perempuan di Jepang katanya gitu Lanjut berikutnya Terserah Bapak Azadeh, sehingga penting anaknya dikasih tahu Tentang RT rumah tangga yang baik Terutama pada istri Iya bener sih, setuju sih Klarifikasi itu perlu, tapi juga Kedepannya terus mau gimana gitu ya Itu juga perlu Itu rutanah mau diapain ya kan Itu juga perlu dipikirkan masak-masak Atau mau beli rumah, hubungi nomor di bawah ini Yang senenar kan Oke, langsung kita mencukupi Tentang kita yang pertama Ada Angelina Sondah Kita lihat dulu profilnya Yang berikutnya Angelina Sondah, putri Indonesia tahun 2001 Sekaligus politikus kelahiran 1977 ini Pada 30 Oktober kemarin Mengalami kabar duka Dimana sang ayah Lukis Sondah Meninggal dunia akibat serangan jantung Sama seperti yang dialami almarhum suaminya Aji Masai Ibu dari Kiano Masaid ini Baru bertemu ayahnya lagi 7 bulan lalu Setelah bebas dari penjara Pada Maret 2022 Seolah punya firasat Sebelum meninggal ayahnya Memberikan surat tanah Hingga sempat merayakan Ulang tahun pernikahannya Yang ke-50 tahun di Manado Dan diberikan kado mobil oleh Angie Sebagai wujud baktinya Saat pemakaman sang ayah Pada 2 November Di San Diego Hills, Karawang Angie ikut mengangkat peti Menggunakan gaun dan berdandan Seperti kesukaan ayahnya Hingga mencangkul tanah makam Benerkah Angelina Sondah Sempat diminta menikah lagi Oleh mendiang ayahnya Dan seperti apa pesan Dan kenangan terakhir ayahnya Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Rafa Terum bersama Angelina Sondah Hari ini Itu kan berduka Angie Kehilangan orang tua itu pasti Aduh sedihnya luar kisah Itu kehilangan cinta pertama kan Karena kan Apapun kita lahir Yang pasti mencintai kita pertama-tamanya Dan sampai akhir kan Bukan hanya orang tua kita Ayah Dan ibu sih sebenarnya kan Tapi ayah tuh karena Kaku anak perempuan kali ya Jadi my first walk My first talk First kiss First kiss Aduh Dan kehilangan Dalam keluarga kamu berarti Ini kehilangan lagi Sosok laki-laki yang dewasa Begitu ya Ya Gak mudah Karena ngerasa sendiri Apalagi saya harus menjaga ibu saya yang Memang terkena dimensia level sedang Dan ODKJ Jadi aku Jadi aku merasa bahwa ya Allah Ayahku tuh sungguh sabar Dia bisa Menampingi ibu saya Semenjak kematian Kakak saya kan Ibu saya mungkin goyang kali ya Saya di dalam Dan ayah saya tuh Sangat sabar ternyata Karena ketika saya ditinggal Saya juga Kayak Ya Allah Sebegini ya Gitu ya Saya juga gak paham Obat-obatnya mami Gitu Saya gak paham treatmentnya Gitu Dan disitu saya Aku kaget ayah saya Tapi Karena Emang Intinya mungkin Saya tidak bisa memiliki Dan aku tahu Kalau ayah saya sekarang mungkin Sedang tersenyum Melihat aku Cuma aku kangen banget Karena Karena Ayahku tuh teman bicara aku Teman debat aku Yang nunggiin aku pulang syuting tuh Yang nunggiin aku wasak Yang ngejaga kianu Itu kan semua ayah aku Jadi ketika Ayahku pergi tuh kayak Ternyata beda Kehilangan suami Dan kehilangan ayah tuh Karena ayah saya tuh Menopang aku Ngejagain aku Nguatin aku Dan nyaris Tidak pernah Mau menunjukkan Kalau Ayahku tuh Sedang sakit Banyak hal yang Apalagi Single parent Biasanya apa-apa Nanya Ya jadi Karena aku 10 tahun di dalam Itu kan yang dateng Seminggu 3 kali Itu kan hanya ayahku Dan yang terus muatkan aku Udah ya Kamu kuat ya Dan Ayahku tahu rahasia banyak Karena aku hanya bisa Mengungkapkan ke ayahku Tentang rahasia Baik itu Rahasia politik Atau rahasia Tidak percintaan Gitu Itu Ayah aku tuh Adalah teman curhatnya Aku Jadi kamu Banyak sekali yang Yang berubah Banyak sekali yang Hilang gitu Satu sosok Tapi tempat Segalanya Buat kamu Itu Berat sekali Gimana menjelaskannya ke Mami Mama aku masih belum Mungkin karena dimensi ya Jadi Lingkup pemikirannya kan Hanya di satu dimensi aja Ntar dia nanya lagi Papi kok udah gak ada Kok meninggal gak bilang Ntar dia minta ke menado Ntar abis itu dia Bisa meledak-meledak Dia bisa mempersalahkan Tuhan Terus dia Diam Abis itu dia Mulai Kambuh lagi Dan aku Belum terbiasa gitu Untuk Untuk ngerawat Tuhan aku Dan aku kangen Ayah Aku tahu itu berat sekali Untuk mendampingi Mama saya Dengan 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 Fisiknya Fisiknya ayah saya Diantar jalan pagi Setiap pagi Disuruh makan Ditemenin makan Gitu kan Nemenin ngomong Walaupun mamaku Ngomongnya udah Udah gak nyambung ya Dan aku tahu ternyata Ya Allah Ayahku tuh sungguh seorang Yang sangat penyabar Kuat ya Karena dia mendampingi aku Mendampingi mama In the meanwhile Dia ngedampingi mama Terus in the meanwhile Dia ngejaga kianu Gitu kan Tahu lo Makasih ya dad Jadi baru saat ini Kamu bisa betul-betul Memahami apa yang Apa yang dialami oleh Papa Dan baru kali ini Aku Menyadari bahwa Memang ayahku Mencintai aku tuh Dengan perbedaan Dan itu gak mudah Gitu Karena Setiap kali aku jalan Gitu kan Kalau dirumah kan aku Gak pake hijab Dan sometimes dia bilang Kamu cantik loh Sebenernya Kalau begini Gitu kan Dan aku tau sebenernya Lagi Lagi memendam Kekecewaannya Gitu kan Tuh Badan kamu masih bagus Noyanji ya Gitu Dan aku tau Ketika dia memutar Akal itu sebenernya Ada keinginan dia Yang Dia pengen lihat aku tuh Sebagai prinsesnya dia Karena kan yang coaching Aku tuh jadi putri Indonesia Itu pasti ayah aku Ayo sini latihan dulu Ji Gitu Kamu kalau ditanya begini Yopnya begini ya He is like everything Aku tuh gak mungkin Jadi begini Kalau tanpa Coaching-an ayahku Bahkan hari pertama Aku ditahan Aku dibawa Itu semua yang Yang nganterin tuh Ayahku Aku tuh selalu ingat Tentu dari sinang Kesinang Itu selalu ayah saya Ada Dan hari pertama Aku ditahan Itu pun ayah saya Nganterin Sampai aku bebas Itu ayah saya pun Yang menjemput Gitu Ini ada salah satu cuplikan juga ya Apa yang disampaikan papa waktu itu Pada saatnya ini dikenal kasus Dia sudah pernah menyampaikan Bahwa politik itu Kejam ya Kejam Kejam Kita lihat yang tadi Aduh Ayah saya bijak Dia punya banyak referensi bacaan Yang luar biasa Dan ketika dia mengutarakan kekecewaannya Ataupun kemarahannya Gak pernah gitu loh Yang Dengan ada yang tinggi Aku tahu aku keras ketahanan Karena mungkin juga itu Yang ayah saya inginkan Mempertahankan argumentasi Terus bagaimana Memperdebatkan hipotesa Dari semua itu Karena ayahku Gada pikir aku Dari hari ke hari Gak ada satu hari pun Yang ayah saya Tidak memdebatkan Statementnya aku Pilihan-pilihan kamu Ya Allah This is my everything Aku terus terang rap Aku Aku kadang masih mencari Kadang-kadang aku pengen pulang Bawa cerita kan Ke Daddy gitu kan Atau gak Ya sekadaran berbagi Ataupun bisa mendapatkan Dan Itu hilang semua Apa yang terakhir Yang disampaikan Ayah saya tuh cuman Aku tahu gitu Dia pingin sekali Untuk aku merayakan Ulang tahun aku Bersama dia Di Menado Karena tahun lalu Kan aku masih di dalam Ya Di dalam perjalanan Ke rumah sakit Sebelum Ayahku meninggal Dia cuman tanyakan Sesuatu kata aja Eji kamu mau rayain Ulang tahun di mana Aku bilang Kayaknya kalau di Menado Susah Nah biasanya Ayahku tuh sangat Dibetable Biasanya dia tanya Ayah pulang dong Ada ini Ini Tapi sadar itu Dia cuman diem aja Dan aku tahu Bahwa aku gak akan Diupli-liin sama ayahku Gitu kan Apalagi Dua tahun terakhir Karena covid kan Jadi Aku gak pernah merayakan Ulang tahun Dengan keluarga Tapi aku udah cukup Persyukur Karena aku diberikan waktu 7-8 bulan Bersama ayahku Walaupun itu Bagi aku tuh Gak cukup Membalas baktinya Yang 10 tahun Bolak-balik Gitu loh Ayahku ikut Menyusun Pledoi aku Baca Perkas-perkas Sinang aku Gitu kan Dan aku Memberitahukan Rahasia-rahasia Aku ke ayahku Karena aku tahu Hanya ayahku Yang bisa memegang Rahasia aku Dengan aman Dan semua itu Dia dibawa Di bawah mati Oleh ayahku Beransi Dan gak mudah Jadi setiap kali aku Ngatuh aku Aku ingat ayahku Apalagi aku Numpang di rumah Ayahku Aku harus Ngawat lebih Keanu Karena Keanu Sebenarnya Lebih terluka Setiap kali aku Ngomong Keanu Ayahku Cuman Keanu Cuman Mami udah Jangan Jangan nangis ya Gitu kan Karena kan Lebih deket keanu Sebenarnya Ke ayahku Dan terakhir Pas aku Beliin kado Mobil baru Ke ayahku Itu Ayahku Seneng banget Gitu ya Tapi dia selalu Cuman bilang Enji Deddy ini kan Hadir buat kamu Biar kamu Itu Bisa mandiri Bisa napak Hidup Gitu Aku tuh sempet bilang Udah lah Aku gak bisa lah Kalau gak sama Deddy Gitu kan Enggak kamu udah bisa Dan itu muncul kalimat Jadi kamu mau sendiri Tergumus Betul Dan aku selalu bilang Kan ada daddy Ada mommy Ada keanu It's everything for me I had Itu udah complete Tapi ternyata Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain Iya Dan ayahku mempraktekkan Endless love Yang dia bilang Aku tau Deddy aku tuh Sangat mencintai aku Dan dia sangat mencintai ibu aku Seorang figur Ayah yang luar biasa Gitu Ketika kakak aku meninggal Juga Dia berusaha Untuk muatin aku Aku disini Enji Deddy disini Kamu gak sendiri Kalapun dunia rasanya Bauruduh Gitu kan Karena kakakku Peninggalan ayahku Tuh dari yang jalan Dia masih tegap Sampai dia tuh Mas harus Nyeret kakinya Gitu loh Untuk masuk ke laposnya Dan dia Bertahan Untuk itu Jadi aku tuh Merasa Gak cuman separuh jiwa aku Kayaknya ini juga jiwa tuh Lepas gitu Dan aku masih belum bisa Menemukan hari-hari aku Gitu Dan Dan Meyakinkan diri aku Bahwa aku bisa kok Ded I'm your little girl And I can survive Ayahmu mempersiapkan kamu Menjadi mandiri Kamu pasti Bismillah Bismillah Thank you very much Wow Ya Pasti sakit rasanya ya Kehilang Kangen Pedih Perih ya Karena aku Biasa pulang Aku Deddy masih nunggu Terus aku masih Mainin piano Buat Deddy Gitu kan Dia suka banget Lagunya Evita Perron Lagunya You're is me up Gitu kan Terus Gue masih Kangen buat Ditungguin ayahku Kalo aku dapet banyak orderan Kan ayahku suka nunggu Dan He is the first Tester Gitu Aku bikin makanan menado Pasti Ayahku yang bilang gitu loh Ini ya Ini kurang loh Gini-gini Gitu Ini tambahin dikit Ini ya Gitu Ini gak kayak Ini menado Gitu And I miss Karena dia suka Aku lagi bikin astar Ntar dicomot Ini Ini buat jualan Gitu kan Ya Allah Jadi ayahku tuh Selalu treat me Like a little girl Makanya ketika dia tanya Kapan aku Mau Gak sendiri lagi Gitu kan Aku mesti bilang No Aku mau dedicate my life Untuk Dedy Untuk Mamu Untuk Kiago dulu Gitu kan Karena sesungguhnya Aku Masih belum siap kehilangan Tidak ada yang pernah siap kehilangan Kamu bilang apa ke Kiano Saat pertama kali aku bilang Kiano Apa udah Udah pergi ya Dia Dia Histeris gitu Dia no gitu Dia bilang No Mami no Gitu Do Do anything Terus aku bilang But In a meanwhile Soalnya aku menyaksikan Kematian yang persis Seperti aku Kehilangan Mas Haji Jadi Semuanya sama Segratul mautnya ayah saya Dengan Mas Haji Itu sama Jadi Ketika saya sedang Mengatakan Death Kuat No Death Please Dengan segala macam Alat-alat itu Yang aku tuh udah terlalu Sama gitu Di saat yang sama Otak aku tuh keinget Ketika Mas Haji berpulang Dan kata-kata yang sama Pula Aku bilang Dahl Kuat dong Dahl Eji mau sama siapa Dan itu That is the wording Yang aku bilang ke Daddy Aku juga Dahl Kuat dong Dahl 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 Itu merat Kita Menghadapi Dua Kejadian yang Persis Kalau kakak aku kan Mendinggal aku lagi di dalam Jadi aku Nggak mendampingi Tapi dua orang yang aku cintai Alhamdulillah Allah Memberikan aku kesempatan Untuk mereka berpulang Di tangan aku Right In my hands Walaupun itu Kadang-kadang menjadi Nightmare buat aku Tapi at least Aku ingin mengantar Daddy ke tempat penisah Tangga terakhir Dengan anak yang Mungkin Sangat mengecewakan dia Karena itu kamu mengantarnya Dengan baju yang paling bagus Aku datang dengan Baju aku yang selalu Dedy suka Gitu kan Aku pengen nunjukin bahwa Dad You know Thank you for making me like this Dan aku tau Dedy itu suka Kalau aku udah lega-leko So I want to make him Cheer up Dedy kamu mendidik kamu Untuk mendiri Dan memberikan teladan Untuk kuat Untuk keluarganya Dan sekarang kamu Harus kuat Untuk Mama Untuk Keanu Karena kamu Juga bisa menjadi hero mereka Seperti Dedy kamu Menjadi hero buat kamu I have no choice Aku gak punya pilihan Selain aku bertangan Dan kuat No you can Kamu pasti bisa Tangan lumayan lagi Tetap dirunti Aduh aku gak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa